Jadi sekarang posisinya bukan osteoporosis, tetapi osteopenik, artinya kurang padat. Karena usianya masih muda, masih bisa memadatkan tulang. Caranya olahraga, makan makanan yang mengandung kalsium, juga masih bisa minum pel yang mengandung kalsium. Tapi kalau sudah umur 40 tahun, itu tidak boleh minum pil kalsium itu, dia tidak bisa masuk ke dalam tulang. Oh gitu, pil kalsium belinya kayak supermarket, Indomaret, kayak gitu-gitu? Enggak kan? Ada, ada, khusus. Kita cari yang bagus. Terus jadi keder nih kalau direkam. Enggak, enggak apa-apa, buku santai aja. Nih badan kita ini tegak karena ada tulang. Oke, oke. Nah, seperti mobil, itu ada mesin, ada bensin, ada penumpang ya, ini mobil ya. Nah, kalau orang ada mesin, ada otot. Nah, ototnya di sini, ototnya, perbandingan antara otot dan lemak, ini sama-sama besar. Sama-sama besar. Oh ya, ini tulang ini hanya sanggup menahan berat badan sebesar berat badan ideal. Ini berat badan idealnya, harusnya ya. Tinggi badan 165, ini kan. Harusnya berat badan idealnya 63. Sekarang tinggal dikurangin aja tuh berapa tuh. Berapa? 95 dikurangin 63. Oh, 63 ya. Atau paling enggak dikurangin 100 lah ini. 65 misalnya ya. Berarti ada 31-an kilo. Aduh. Ya, harus diturut. Nah, berarti dia, ini lutut nih, menahan beban kalau sedang beraktivitas. Tiga kali. Jadi, 90 kilo tuh nahan tuh lutut. Lama-lama enggak kuat kan lututnya. Yang ini bisa sakit. Jadi, satu-satunya jalan adalah mengurangi bobot. Nah, mobil ada bensin, kita ada air. Ini minumnya, ini masih kurang nih, mestinya 60%. Jadi, 40 cc per kilogram berat badan kalau udaranya biasa. Kalau panas, kita perlu lebih banyak airnya. Oh, makanya aku gampang dehidrasi banget. Gampang banget. Ini kurang nih. Nah, kalau mobil, mogok, yang diturunin penumpang. Kalau kita, yang diturunin adalah lemak. Nah, lemak ini ada dua macam nih. Oh, gitu. Ada lemak di bawah kulit. Nah, ini tuh. Ya, lemak bawah kulit. Nah, di sini lemak bawah kulitnya 32,2. Di usia 36, normalnya laki-laki tuh biasanya lemak bawah kulitnya sedikit. Jadi, seharusnya normalnya 16,1. Atau paling tidak 19 lah. Ya. 26 aja udah termasuk buruk. Nah, ini. 3,2. Nah, coba dikurangin. Dikurangi. Dikurangi. Dikurangi 19. Dikurangi 19 berapa tuh? Dikurangi 19. Dikurangi 19. Dikurangi 19. Baik, bu. Eh, nggak. Enggak, nggak. Eh, 13, 13, 13, bu. 13. 13. Ya. Jadi, 13 sampai 14 persen ya. 13-14% ini dari berat badan adalah lemak di bawah kulit Jadi ada di bawah kulit kerut, di bawah kulit punggung, ini di bawah kulit seluruh tubuh Di bawah kulit nih, seputan Nah ini posisinya disini buruk nih Buruk Nah ada lagi satu lagi, lemak penumpang gelap Nah penumpang gelapnya berupa lemak di dalam romba perut nih Oh di dalamnya ya, oke Di dalam romba perut Nyempil-nyempil? Nah lemak ini ada disini nih Oh iya Disini ya, yang ada di sekitar organ-organ dalam tubuhnya Iya betul Ini normalnya 5 Nah Pak Happy ada berapa nih? 17,5% ya Jadi posisinya disini dalam keadaan bahaya 13 aja bahaya Ini bahaya disini Ini juga buruk nih Biasanya nih kalau saya nih kan Saya kan dulu suka banget renang Ini kan, perenangan Memang ini saya nih jadi Tapi karena udah agak berkurang semenjang berkeluarga Jadi ininya tuh berasa banget disini Ada lemak ya? Iya lemak berasa Iya lemak bawah kulit tuh Iya Jadi gak enak Jadi rasanya tuh gak enak Itu lemak perut Nah normalnya kan 5 Nah kalau lebih Dia akan mendesak Mendesak organ-organ tubuh ini Iya bener Iya bener Bisa mengganggu pankreas Yang bisa dihabit Nah ini bisa mengganggu di kaki nih Apa? Menanggung berat badan tadi Iya bener Nah kalau ini lemak ada disini Adanya disini Jadi disini Kalau disini Jadi ini kita menghindari nih Nah ini juga lemak yang banyak juga merusak sel-sel juga Ya takutnya kan kesini Jadi lebih baik ya dibuang Iya sih Nah itu bahayanya Tuh Lagi nih Nah itu ulang udah Nah ini kalorinya Nah kalorinya masih tinggi nih Jadi kebutuhan kalorinya untuk menurunkan berat badan 1800 Tapi kalau tanpa nutrisi 1800 itu akan lapar Oh Akan lapar Kok jadi 1800 1800 Iya 1800 Oh iya Kalau direndahin lagi Lapar Tapi kalau lebih dari ini Tambah gemuk Oh gitu ya Tapi nanti kalau badannya udah semakin kecil Ini akan berkurang nih Pengen makan terus gak? Cuman Enggak sih aku udah-udah lumayan ya Maksudnya enak ya Yang bahayanya itu cuman Kalau pas malem aja Malem doang bu Itu Aku tuh maksudnya pengen tetap konsumsi sesuatu Pas malem Mungkin aku salah polanya Pengen makan Tapi Palingnya kayaknya tadi Shake tadi aku gantiin aja gitu Daripada akhirnya makan yang ada di meja Yang bermak-lumak Ujung-ujungnya aku makan juga Gitu Ya kalau segini masih 1800 Itu masih Gata abil Iya Masih besar Kalau ibu berapa disini? Udah Saya Saya emang 1000 kalori Saya emang Oh itu udah rendah banget ya Ini 1900 Oh 1900 1800 Tidak ada di download Tadi di download Sudah bikin sih Cuman saya belum download Karena belum ada orang yang dapat 1800 Saya belum download Ini 1800 Jadi makannya 1,2,3 Oh ini tetap Tetap ini sih Oh polanya ya Ini polanya ya Ini tetap 5 Tapi masanya saya bikin 6 Oh gitu ya Saya bikin 6 Karena nanti lapar malamnya Iya sih Malam lapar Malam lapar Benar 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 Ini 1700 deh ya 1700 aja 1700 aja nih Belum terlalu pingsan kan aku tuh Enggak 1700 Di pagi ini makannya Di blender Sama shake nya ya Sama pisang Buahnya apa aja sih Boleh Asal Jangan alpukat Karena alpukat walaupun dia lemak baik Tapi kalorinya tinggi Oh gitu ya Kalau udah normal sih Gak apa-apa Terus ntar jam 10 Makan sayur Kalau gak sayur ya Buah Terus siang makan Makan nasi Nasinya boleh Satu Satu porsi Ayamnya boleh dua nih Atau ikan Paling ikan lah Ayam saya Udah mulai kurangin banget Ayam Eh ikan Ikan dua Dua ekor Dua ekor ikan Tapi jangan digoreng Wah itu gorengan tuh Dari kantor Jangan digoreng Berarti kita harus bawa dong Dari rumahnya Iya jangan digoreng Pepes boleh Dipindang boleh Dibakar boleh Alternatifnya apa Kalau misalnya ternyata kayak gitu Tapi Di kantor Kakinya tuh Digoreng semua Enggak iya Berarti aku harus masak sendiri lah ya Solusinya ya Bekel Bekel ya Terus Jam 3 Snacknya ini lagi Sik lagi Jam 3 Terus malam Jam 6 Makan Makan nih Nasinya setengah porsi aja Ada ikannya satu potong Atau ayam satu potong Kalau ayam Ayam yang tanpa lemak Tanpa lemak Kalau bisa ya itu Tadi gak digoreng itu ya Iya Terus Malem Buah aja Buah Buah Enggak boleh ya Yang ini Jom pada saat jam ini Makannya buah gitu Yang ini juga makan buah Enggak boleh ya Mesti makan Makan berat ada Iya Gitu ya Mesti ada Mesti ada makan berat Iya Jadi kita harus Makan memenuhi Karbohidratnya ada Proteinnya Seratnya itu harus lengkap Temen di kantor Soalnya Bener Pas aku Pas Lihat dia Gara-gara makan nasi merah Terus nasi merah Nasi merah Langsung Dia jadi bisa jadi purus banget Kayak gitu Jadi langsung inget ibu Jadi Iya Nah selama Kembali Duh Kembali Gua Bisa puter Oke Duh Oh ini Muter lagi Gua Done Nah selama Program Program sehat Itu menghindari Daging kambing Bebek Udang Keren Oh ini Oh pantangannya itu Kerengan Oke Itu masih bisa Kerengan Yang di atas tadi itu Kerang Itu kadang-kadang Iya Minum air putih Mesti cukup Oh iya Oke Manis-manis Bihuk mie Jangan Manis-manis Jangan lah Teh Teh manis Berarti Oh iya oke Gula aku udah kurang Sangat-sangat Tapi berarti kecap manis Gak boleh ya Iya Stevia aja Stevia Ini kecap manisnya Saya punya Kayak gimana Itu kecap manis apa Kalau Gila sehat Tinggi tepung Tinggi tepung Tinggi tepung Kecap juga sebenarnya Pake tepung ya Soalnya ya Ini kecapnya dia tuh apa Non GMO Non hibrida Non pengawet Tanpa warna Tanpa SMSG Nah itu Tanpa pemanis buatan Cuma rasanya memang Lebih enak Bango Bango ya Tapi gak apa-apa lah Demi Ini lah Enak kan Bango Gula Mirip lah Gulanya pake Stevia Garamnya pake garam Laut Atau garam Malaya Ini nih Susahnya Garamnya itu Sampang Beli di Tokopedia Ada Gitu ya Terus Ya maksudnya Aku harus Maksudnya Sekarang harus agak sedikit punya Habit Tersendiri Jadi gak nyampur Makannya sama Ini Yang di Yang dimasak-masak Istri aku Gede banget Kalau mau sehat Saya sekeluarga Jadi makanan menu sehatnya Untuk sekeluarga Gitu Kayak saya masak Untuk sekeluarga Nah persisnya itu Makanya Yang sulit itu Adalah Istri saya Sebenarnya Istri saya itu Apa sebenarnya Nah gimana ya Bilangnya ya Dia Dia kan orang ini Darah rendah ya Gitu Gampang kayak model Gampang pingsan Terus nyatin Kayak puasa-puasa gitu Akhirnya Mau pingsan beneran Gitu Padahal mungkin Kalau ngikutin Tipe gini Tetemangannya stabil Masalahnya Ini sih Gorengan Gorengan Bahaya banget Aku sering marahin Gorengan Bisa gak berhenti Oh tekanan darah Ini yang Klien saya disini Tiap hari Udah hampir 2 tahun Dia tadinya Tekan darah tertendah Sekarang udah normal Tapi waktu men Kalau men Pingsan-pingsan Waduh pijitin Jaruk Segala macam Pengobatan Sekarang udah bebas semua Pengabung ratu Hidup sehat Dia udah gak perlu Biaya Biasanya dia makan Daging kambing Berapa Hari sekali Tadinya Sekarang udah gak Tau Mas Kamu Ngajak dia Enggak soalnya Kalau Dia itu Tipe orang Yang Kalau gak Diliatin buktinya Ibu Aku tau nunjukin Tapi ibu Kayak bawa foto Untung nunjukin dulu Dia baru dia percaya Modelnya Begitu Orangnya Itu Dia malah Lebih parah dari aku Gemuk ya Iya gemuk Dia gampang Dia gampang pengen duduk Karena mungkin Dia udah Benerat kakinya Memang Ya itu Karena dia pola Tidak pagi turun kan Dia pasti Masak-masak yang Lemak lemak itu Jadi makasih Masak-masak Masak saya Supaya anak-anak Anak Anak Aku juga pengen Berubah Kalau gak Berubah Pola makan Wah Makin gede Udah Penyakit depan mata Nantinya Iya Makanya Itu aja sih Terus nanti Aku ikut program Ibu Caranya gimana Ikut trial aja dulu Mau yang online Apa dateng Dateng gak susah Online aja ya Iya Online Online berarti Nanti Ibu Whatsapp Atau ada grupnya Ada grup nanti Sekarang belum mulai Sekarang ikut trial dulu Ntar tanggal 19 trial Trial di WA Ntar Makannya Bisa dipoto Makannya apa Ntar kalau misalnya Salah dibenerin Nah ini Jangan makan ini Gitu Oh Begitu Oke Gak apa Makannya begini Aku coba Aku coba Ntar lihat temennya Kan Temennya kan Kodala ngepost Oh temennya Makan ini Jadi kan bisa cari Belajar Makanan sehat Ntar dikomentarin Sama coachnya Iya Soalnya aku takutnya Karena Pengen ikut program Tapi waktuku Yang terbaras banget Iya online Lebih gampang Gak pake waktunya Bebas Gitu ya Tapi Maksudnya Aku pengen banget Yang merubah Malam itu Tujuanku Pengen Jadi Kalau misalnya Daripada makan Mending aku minum Gitu Tapi memang bener sih Yang ibu bilang Dari pertama Kalau pas siang Gitu Aku tuh kayak Kehausan banget Kadar air Kalau waktu itu Waktu pas di minus Kan ibu pernah periksa Aku tuh Kadar airnya tetap Masalahnya Kadar airnya Memang bener sih Kadar air Terus kemudian Kalau misalnya Ini kan Udah berasa tuh Kan Udah berasa Aku tuh Ada lemak Di hepar Iya Waktu itu Sekarang Belum periksa lagi sih Tapi Tapi memang karena Cuman satu Caranya ngurangin Waktu itu Dokternya bilang Tapi bukan dokter Disi ya Dokternya bilang Itu kurangin Minum Gula Maka aku udah stop Gula Cuman Ya itu Yang bikin aku sakit Di tuatu lever Gara-gara Kerja kan malam Jadi malam pagi Kerja Terus ada Stock of 6 Lanjut Kerja Besoknya libur Tapi mas malam itu Kita minum Dikasihnya Freshly-freshly Itu Langsung pas aku Tau-tau Suatu kali Jantungku Dab-dab Dab-dab Gitu Kenceng banget ya Kenceng Padahal Eh Apa Kayak Apa namanya Kayak Cepet banget Padahal ternyata Melambat Gara-gara ada lever Udah penuh Gitu Nah Sampai scan kan Ke dokter Ada banyak Lemaknya itu Jerutannya itu Banyak Itu Deg-degan terus Setiap hari Deg-degan Deg-degan Sampai akhirnya Gulanya itu Bener-bener dikurangi Sampai itu Baru udah Gak Deg-degan lagi Gitu Cuman Karena aku gak Tau Apa namanya Maksudnya ada yang Yang kayak model Herbal gak gitu kan Akhirnya dokternya Ngasih yang Bentuknya obat-obatan terus Jangan obat-obatan Nah makanya Kita kan gak pake obat Ini kan Makanan Makanan sehat Iya makannya Nah itu Tak niatin Saat ini aku pengen Ikutin program Biar lebih enak aja sih Gitu Kalau mau mulai dulu Boleh aja sih Biar lebih enak 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 aja sih